Intro Teman-teman selamat datang kembali di channel Gritoto Dan yes, kali ini adalah hari pembukaan dari Ajang Internasional Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 ya Jadi ini adalah Ajang Pameran Mobil Terbesar di Indonesia Dan kita pengen ngasih tau ke teman-teman ada mobil-mobil menarik apa aja sih yang ada di Gies 2023 ini Untuk itu, kita lihat mobilnya satu persatu Kita mulai dari hal 10 dan kita sedang berada di bootnya Mitsubishi Teman-teman udah pasti tau Mitsubishi akan meluncurkan SUV terbarunya ya Yang dari basis EKFT Concept Nah ini mobilnya, kita juga udah pernah bikin videonya juga Teman-teman bisa lihat videonya di atas Tapi dia nggak cuma itu, dia juga bawa mobil listriknya namanya EKX EV Jadi ini seperti expander tapi dalam bentuk saset ya Jadi lebih kecil gitu ya kan Ini betul-betul EV, jadi artinya dia full battery gitu ya Dan kita geser sedikit ke seberang, ada apa aja ya Nah disini udah ada Car of the Year tahun 2022 versi Gritoto ya Hyundai Stargazer Tapi hari ini yang meluncur itu ada tambahan X-nya Jadi mobil ini emang dia seperti layaknya crossover dari basis MPV Dengan ground clearance yang sedikit lebih tinggi karena pelaknya jadi lebih besar Begitu ada cladding-cladding seperti halnya Expander Cross atau BRV Lalu juga ada XL7 gitu ya Jadi memang dia masuk ke situ Dan disini juga selain itu ada Ioniq pasti Ada mobil listriknya Dan juga beberapa line-up dari Hyundai seperti Staria dan juga Palizet dan Santa Fe Kita geser lagi ke bus sebelah Lanjut lagi ke busnya Cherry Yang pasti dia menghadirkan 3 series Ada 7, ada 8 Lalu ada Omoda 5 juga Dan yang menarik adalah Dia menghadirkan Omoda 5 yang versi EV Ada di bagian sana Dan itu adalah mobil yang juga pernah saya lihat di Wuhu ya Di Wuhu China waktu itu Tapi masih dalam bentuk konsepnya Nah sekarang udah ada versi massal ya Jadi penasaran kayak apa Nanti bakal kita lihat lagi lebih detail Tapi kita bakal geser lagi ke bus lainnya Yuk Oke kalau ke busnya Wuhling Apa sih yang menarik di bus ini Yang pasti kalau dia memang mobil-mobilnya sudah lebih diluncurkan ya Kayak RV udah ada Lalu Wuhling Almas udah ada Tapi sebetulnya dia juga akan menghadirkan Wuhling Almas versi improvement Jadi ini ada festive sedikit di mobil ini Dan sekarang kita geser lagi ke busnya Suzuki Ini ada yang menarik gak ya Kalau di Suzuki apa yang menarik? Sayangnya gak ada yang baru teman-teman Karena memang mobil-mobil Suzuki sudah diluncurkan lebih dulu Tapi mereka bikin seperti Suzuki Hybrid World gitu ya Jadi mereka menghadirkan mobil-mobil hybridnya Mulai dari XL7, Green Vitara sampai yang R3 Jadi untuk mobil barunya Lanjut lagi Sebelah kiri saya ada bootnya Devesca sama Ceres Jadi dia gak ada mobil baru Bahkan yang Ceres pun Itu dia sudah dihadirkan lebih dulu Kemarin diajang VH EV ya Lalu di sebelah kanan ada MG Dia pun gak ada mobil baru Karena dia menghadirkan ZS EV Itu pun sudah diperkenalkan sebelumnya Jadi memang belum ada yang benar-benar baru Tapi kita geser lagi ke Dehatsu nih Wah ini banyak yang menarik nih Dan yang menarik ada di boot Dehatsu Ini adalah Dehatsu Vision F Jadi memang kalau kita lihat secara silue bodinya Ini adalah Dehatsu Grand Max Tapi sudah dalam bentuk EV Kelihatan banget memang dia seperti blind fan gitu ya Tapi tampangnya keren ya Futuristis banget sebuah Grand Max Tapi dengan tampang yang sangat futuristis Kalau dari spesifikasi memang belum diumumkan secara resmi Karena ini adalah mobil konsep Tapi bisa jadi nanti Grand Max ke depannya Akan ada yang versi EV Menarik gak tuh? Kita geser lagi Nah selanjutnya juga ada Dehatsu Aila yang sport Versi sport Jadi versi modifikasi Keren sih tampangnya Sama satu lagi ada Dehatsu Xenia Limited Edition Tapi yang menarik ini ada merek baru teman-teman Namanya Neta Ini adalah pabrikan dengan mobil listrik Jadi semuanya variannya mobil listrik Ada Neta V, Neta U, Neta S Kita lihat lebih dekat ya Nah di depan saya sudah ada Neta V Jadi ini bisa dibilang salah satu mobil listrik Yang juga kabarnya bakal dijual dengan harga yang terjangkau Tapi kita belum tahu bakal dijual di harga berapa Selanjutnya juga yang tampilannya cukup futuristis Di belakang itu ada Neta U ya Dan juga yang tentunya Ini ala-ala mobil sport Neta S Tuh lihat aja pintunya aja Pintu gunting kalau orang dulu bilang ya Tampilannya keren banget ya Dan cukup futuristis Kita penasaran banget dengan brand baru ini Semoga bisa juga bersaing di kelas mobil listrik Terutama di pasar Indonesia Dan kita geser lagi ke sana Ada Mazda dan Porsche Yuk Kalian lewat Ini keren banget sih 911 Dakar Jadi dia basicnya sports car Tapi ala-ala off-road gitu Keren juga ya Jadi lebih tinggi secara tampilannya Nah ini di Mazda Ini ada mobil listrik Kita lihat lebih dekat nih Yuk yuk Nah ini dia mobil yang paling menarik Di bootnya Mazda Mazda MX-30 Ini adalah mobil EV Yang kalau kita lihat dari sampingnya Dia bukanya udah ngingetin sama RX-8 ya Jadi buka pintu depan dulu Lalu untuk akses orang ke belakang Dia ada pintu kecil Sehingga akses ke belakangnya Lebih mudah Dan ini satu-satunya mobil EV Yang ada di bootnya Mazda Sekarang kita geser lagi ke hal berikutnya Tapi kita serahin ke rehan ya Han, tangkap Thank you Mas Arais Nah kita pindah ke boot Lexus Dan yang baru itu ada di belakang saya Lexus LM generasi kedua Keliatannya keren banget nih desainnya Ini pejabat-pejabat yang disini nih Bisa aja langsung pesen Lanjut Nah kalau tadi di Lexus ada LM baru Di sebelahnya di Toyota Ada Alphard baru teman-teman Ini Alphard generasi keempat Dia udah makin keren Dia berbasis TNGA sekarang Dan gak cuma Alphard baru Di Toyota juga ada GR Corolla Ada Corolla Crossnya Flexi Fuel Ada Fortuner Flexi Fuel Dengan mesin yang sudah diadaptasi Untuk minum etanol ya Dan juga Dan juga Trius generasi terbaru Wow banyak banget Kita lanjut ke Honda teman-teman Di depannya Mumpung kita di Gias 2023 Kita gak lupa untuk Mampir di booth V-Cool Ya gak bang? Yes Betul banget kebetulan disini juga Sedang ada promo teman-teman Yes Dan ini ada Kerjasama sama Transformer nih Iya Jadi memang kalau disini Ada yang Optimus Prime Set Ini ada yang VK10 Dengan tingkat kegelapan 80% Ini biasanya dipakai untuk yang samping Sementara untuk di depannya Ini pake VK30 Jadi tingkat kegelapannya 50% Terus ada lagi yang Bumblebee Set Bumblebee Set Nah ini ada VK70 Dengan kegelapan 20% Dan juga X15 Kegelapan 60% Dan gak cuma itu Ada VK40 Ini alternatifnya ya Dan X05 Kegelapan 80% Dan juga kalau buat teman-teman Yang mampir ke booth V-Cool Dan melakukan pembelian kaca film Ini akan ada Merchandise Ini resmi dari Hasbro Hasbro ya Jadi memang ada kerjasama dengan Transformer Kayak gini bajunya Wah Thank you nih mbak Coba nih Dipegang Oke Jadi ini Bajunya bukan sembarangan Cuma asal di Sablon ya Tapi ini ada kerjasama dengan Hasbro nya Jadi ini license resmi teman-teman Tuh ya VK40 Transformer Ada yang warna hitam Atau yang warna Warna putih Ini ada tulisan VK40 Dan Prime Protection nya nih Kalau yang di warna putih Betul Jadi buat teman-teman yang Pengen pasang Kaca film VKUL Langsung aja Mampir ke Hall 9 Ini di Selasarnya Hall 9 Buatnya VKUL Cirinya gampang Cari aja Yang ada ID bus Nah di Honda teman-teman Dia menghadirkan E-teknologi nya Dan lebih lengkap E-teknologi nya Karena di sebelah saya Itu ada CR-V E-Have Nah bisa dilihat disini Diulas sama rekan saya tadi Arisa Ditia Putra Dan gak cuma CR-V E-Have aja Di Honda Itu juga ada N-Van EV Wow Lanjut Kita ke sebelahnya Subaru Nah di Subaru Tepat di samping saya Ini adalah WRX Dengan Body Kit STI Keliatannya keren banget kan Tapi disini Itu gak cuma Ada WRX Dan Forester Gitu gitu ya Dia menghadirkan Mobil baru Di belakang sana Yaitu Subaru Outback Bisa dicek disini videonya Kita lanjut Ke sebelah Ke hall sebelah Nah kita lagi Perjalanan ke hall 3A Teman-teman Seperti biasa Di Gias BMW dan Mini Itu selalu Mengokupansi Convention Hall Jadi hall nya tersendiri BMW dan Mini Tapi yang lebih menarik disana nih Di 3A Yuk Nah di hall 3A Ini didominasi oleh Brand-brand yang dipegang Oleh Indomobil Group Nah pertama Ini ada Kia nih Dan Kia mendatangkan Mobil listrik Terdedikasi EJMP Terbesarnya Yaitu Kia EV9 Lihat Gagah banget kan Lanjut Pindah ke sebelahnya Kia Ada Nissan Yang juga gak kalah Menampilkan Teknologi elektrifikasinya Dan highlight nya Nissan Nissan mendatangkan Nissan Serena E-Power Dia sudah Hybrid seperti Nissan Kicks Berarti bakal jadi Lebih irit lagi ya Tapi yang menarik adalah Sebelahnya teman-teman Dia brand baru Namanya Maxus Dan dia langsung Datangin MPV Listriknya Yaitu Miva 9 Wow Makin rame ya Lanjut Nah untuk teman-teman Yang into dengan Mobil-mobil entusias Di VW Itu dia mendatangkan VW Golf GTI Mark 8 Ini dia udah dapet Teknologi terbaru ya Dan Mesin turbo Yang mantep banget Lanjut Di sebelahnya Adalah Citroen Yuk Nah ini Di Citroen Dia mendatangkan Citroen EC3 Yaitu versi listrik Dari Citroen C3 Dan gak cuma EC3 Ada juga Citroen Aircross Dua-duanya udah dibahas Sama rekan saya Aris Aditya Putra Videonya disini Bisa dilihat Lanjut Nah disini Adalah Booth nya Great Wall Motors Nah di Great Wall Motors Ini langsung Hadir 3 brand Sekaligus Pertama Di belakang saya Adalah Ora Ora itu Bukan tidak Tapi adalah Brand mobil listrik Ora 03 Tampilannya cute banget kan Dan gak cuma Ora Di sebelah sana Ada GWM Tank Itu kayak SUV nya Paling tangguh Dan gak cuma itu Ada Haval juga Havalnya ada H6 Di depan saya Dan disana Ada Jolion Wih Banyak banget Sebelum kita tutup Loh Disini kok ada Toyota lagi Jadi di Gias 2023 Itu ada Dua bus Toyota Jadi ada Toyota yang gede ya Sama GR Itu di Hall 5 Dan disini Itu Toyota Komersial Yang di Hall 3 Itu didedikasikan Untuk mobil-mobil komersial Seperti di belakang saya Seperti di belakang saya Ini adalah Toyota Rangga Concept Yang dijadikan Seperti Cafe berjalan Yes Itu dia teman-teman Semua mobil menarik Yang bisa Teman-teman cek Di Gias 2023 ya Nah kalau Mau lihat semua Bisa datang ke Ice BSD Dari tanggal 10 Sampai tanggal 20 Agustus 2023 Itu aja dari saya Jangan lupa like Subscribe Follow Instagram Anak Tester Underscore GO Sampai ketemu Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax